Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Baik lagi di Bang Witak TV Apa kabar kalian semua Semoga sehat-sehat selalu Dan yang sedang sakit Segera diberi kesembuhan guys Nah Kali ini kita kedatangan HP Xiaomi Redmi 9 guys Dengan kapasitas RAM 4 Dan internal memory 64 ya guys Nah ini saya dapat Dengan harga 1 juta rupiah aja guys Nah kondisinya masih mulus begini ya guys Nah Kita akan uji untuk main game Dan kita uji kameranya guys Apakah masih layak untuk Di tahun 2023 ini guys Nah mari kita saksikan ke video selanjutnya guys Oke dia guys Ini untuk Dan kita lihat dulu Untuk kartusnya guys Nah ini HP Redmi 9 Akhirnya Akhirnya sekarang cuma 1 juta ya guys Dan RAM nya 64 Kita lihat kartusnya dulu guys Nah ini Nah Depan ada 3 warna warna guys Warna grey Hicu Dan Blue Sampingnya Dan Warna redmi 9 Sama Sudah sini juga Redmi 9 guys Nah kita lihat Nah kita lihat selanjutnya dulu Untuk kameranya Terdapat 4 kamer ya guys Yang ini kameranya 13MP IE quad camera Dengan ultrawide Dan macro lensat Dengan Macronya Macronya 5MP Terdapatnya sendiri Sudah 5000 mAh Dan layarnya sudah Full HD Plus 6,5 inch Dan ini Merupakan chipset gaming Helio G80 Menoktakan Prosesor Aptu Sampai 2GHz Nah ini variannya Carbon Guy Dan RAM nya 4GB Dan Internal nya 64GB Nah ini pembuatan 2021 2021 24GB Nah ini nombor IMEG nya guys Nah oke Untuk kode yang sudah Nah sekarang Kita kelopain ya guys Nah Di dalamnya sendiri Saya dapat Ini agak mulis ya guys Cuma ini Bekas AC Jadi seperti kayak gini Dan Kita lihat Untuk bagian depannya Kayak gini guys Sudah ada pelindung Plastiknya Nah bagian samping Kita dapat Tombol power Di dalam Tombol Up and Turn Bagian atas ada Infrared Dan microphone Dan samping Tadi Dari Triple Set ya guys Yaitu 2 2 nano SIM ran Taman Dan Untuk Taman 3 2 2 3 3 3 4 And dan ini saya tambah nih guys, dan ini flash dan ini terdapat tulisan AI quad camera 13MP, ini pesan rasmi dan kita langsung aja masuk nah kita langsung tonton ponsel ini guys, ini menggunakan android versi new i12 dan MIUI nya juga ke-12, android nya masih Android 10 dan perangkatnya Redmi 9, dan ini memori nya 64GB tingkat keamanan nya masih 2021 belum lima dan ini surat aplikasi nya, prosesor nya 2Ghz dan RAM nya 4Ghz, pesan rate nya 10 nah sekarang kita mau tes game aja guys kita tes game mobile legend oke guys, kita coba game mobile legend untuk di game pertama masih aman ya ketika war, kita lihat apakah ada frame drop dan kita coba kita sedikit frame drop ya guys untuk ini nya, keluar kita buat 1 lagi ya kita buat 1 lagi ya sudah sedikit patah-patah ya guys untuk frame nya nah guys, sedikit patah-patah kita tes game nah, untuk game nya sudah kita tes sekarang kita menuju tas kamera ya guys apakah woi untuk gunakan nah ini adalah perekaman kamera Redmi 9 ya guys nah ini kamera depannya saya rekam dengan menggunakan mic internal ya guys tidak menggunakan mic tambahan ini untuk kameranya tidak ada stabilizer ini resolusinya full HD 30 fps ini cahaya yang terang kita tutup backlight guys kita lihat ini untuk jalan masih koyok ya guys karena jadi tidak ada stabilizer kita sekarang pilih ke kamera depan nah ini kamera depan saya rekam menggunakan kamera Xiaomi Redmi 9 dan ini menggunakan mic internal tidak ada tambahan mikrofon lain menurut kalian bagaimana untuk suaranya dan ini resolusinya full HD 30 fps dan tidak ada stabilizer nah ini saya coba untuk jalan masih goyang ya guys karena tidak ada stabilizer nah ini ini kita coba dekatkan maksimal jadi gas tengah ya guys masih kelihatan juga oke udah sekarang kita berindah ke kamera ultra wide ya guys kamera ultra wide nya guys terlihat terlihat lebih agak lega dan terlihat lebih agak lega dan enak di buat nah ini menggunakan mic internal juga dari hp ini dan ini tidak terstabilizer juga tentunya api yang goyang ya guys ini kita lihat untuk warna-warnanya terlihat lebih agak lega dan ini untuk auto fokusnya bagaimana dan lainnya guys nah kita langsung aja menuju kesimpulannya guys nah kita menuju kesimpulannya guys nah menurut saya untuk hp xiaomi redmi 9 yang 4x4 ini digunakan di tahun 2023 untuk performanya bermain game mobile chain masih sangat bisa dimainkan dan playable ya guys walaupun tadi ada sedikit frame drop saat war banyak ya guys nah yang kedua untuk cbsat nya sendiri sudah menggunakan cbsat helio g80 ya guys yang terkenal untuk cbsat gamingnya nah dan untuk penggunaan kamera tadi ini kameranya menurut saya sudah lumayan bagus ya guys apalagi sudah ada kamera ultrawide nya dan untuk suara mic nya pun juga lumayan bagus ya guys untuk mic internal nya nah untuk harganya jadi saya dapat harga 1 juta ini menurut saya dengan kondisi seperti ini hp nya itu sangat worth it ya guys untuk di tahun 2023 ini harga 1 juta dapat fitur yang banyak ya guys di hp ini nah menurut saya hp ini bisa menjadi alternatif kalau pengen hp dengan harga 1 juta kecil atau 1 juta pas dan bisa bermain game dan kameranya juga dengan bagus ini bisa menjadi referensi referensi bagi kalian guys nah itu dulu dari saya semoga bermanfaat bagi kalian dan saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax